Pemerintah Provinsi Jambi memasang seribu bendera merah putih di objek wisata Jembatan Gentala Arashi dalam rangka menyambut hut ke-77 tahun Republik Indonesia. Gubernur Jambi Al-Haris dalam kesempatan itu mengatakan, gerakan pemasangan seribu bendera merah putih ini merupakan upaya mengobarkan kembali semangat kemerdekaan khususnya bagi generasi muda dalam membangun daerah dan bangsa Indonesia. Sebanyak seribu bendera merah putih dipasang serentak di sepanjang pagar Jembatan Gentala Arashi Kota Jambi dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-77 tahun Republik Indonesia pada Jumat 12 Agustus 2022. Pemasangan seribu bendera ini dipimpin langsung Gubernur Jambi Al-Haris dan dihadiri ratusan masyarakat dari berbagai kalangan. Gubernur Jambi Al-Haris juga ikut mengikat tiang bendera di pagar Jembatan yang menjadi salah satu objek wisata di kota Jambi itu. Al-Haris mengatakan gerakan pemasangan bendera tersebut sebagai upaya mengobarkan kembali semangat kemerdekaan khususnya bagi generasi muda. Haris berharap dengan gerakan tersebut mampu membangkitkan semangat masyarakat dalam membangun daerah dan bangsa Indonesia, menjaga patriotisme dan menjaga bingkai kebenekaan. Tahun ini diminta untuk memasak 10 juta bendera. Dan Jambi juga harus banyak memasak semangat-banyaknya. Dan tujuannya untuk bagaimana anak bangsa ini kembali bersemangat membangun bangsa Indonesia dan kembali melihat sejarah bangsa, perjuangan bangsa ini, lebaran pendahulu kita, maka perlu ini kita hargai dan tugas kita adalah membangun daerah, membangun bangsa. Dan bendera ini bagaimana pada semangat kita untuk membangun bangsa ini. Dalam gerakan pemasangan seribu bendera itu, dihadiri beberapa organisasi kepemudaan, organisasi masyarakat, personil muda TNI dan polrik, mahasiswa serta pelajar. Selain pemasangan seribu bendera di jembatan Gentala Arashi, Pemprov Jambi sebelumnya juga membagi-bagikan bendera ke pengendara. Rian Cancen, GTV, melaporkan.